oke teman-teman tutorial singkat untuk quest gema pencerahan itu ya oke yang pertama pukul jangan dipukul pukul lagi lalu plunge oke pukul lalu pas ada kuning-kuningnya dipukul biarin lalu pukul lagi yang terakhir kalian lompat dan pukul nah kayak gitu ya oke lanjut untuk questnya ini ada 5 yang harus kalian pukul ya teman-teman yang kedua ada di sini oke kita lihat pukul jangan pukul-pukul lalu plunge oke nggak beda-beda jauh dengan yang pertama tadi pukul jangan pukul-pukul plunge oke kita coba pukul jangan dulu pukul biarin aja pukul lompat lalu hit pukul jadi setelahnya nge-plunge oke lanjut yang ketiga kita lihat dulu yang ketiga ii lupa nggak gua lihat coy ntar yang ketiga itu pukul-pukul-pukul plunge oke intinya kalau daunnya lubang gitu nggak sampai penuh berarti dipukul sekali oke kalau lubangnya penuh berarti kalian nggak usah pukul kalian lewatin aja oke ini tadi pukul tiga kali lalu nge-plunge lalu nge-plunge lompat plunge oke done yang ketiga ini dia nih agak wiser ya agak ngelag-ngelag dikit handphone nya kita lihat dulu pukul plunge jangan dipukul plunge lagi pukul lompat pukul seistilahnya plunge jangan dipukul lompat lagi plunge pukul oke done yang terakhir ada di sini kita lihat dulu eh lupa coy nggak gua lihat dulu coy nyapa lagi gua gelik ikutan woi kita lihat dulu pukul 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 plunge oke pertama pukul pukul lagi pukul lagi lalu lompat dan plunge oke teman-teman kayak gitu ya simpelnya tuh kalau lubangnya kecil pada daunnya berarti dipukul kalau lubangnya hampir penuh berarti jangan dipukul kalau full daun berarti nge-plunge gitu ya sekian kurang lebih kayak gitu tutorialnya thank you so much and bye bye